Halo guys, apa kabar? Dan balik lagi di channel gue, Garasi Mobil. Masih bersama gue, Budewan Arief Anggoro. Kali ini gue rencananya mau nge-review mobil hatchback selama ya, keluaran tahun 2013. Nah, aspect-nya apa? Ini adalah mobil Korea, yaitu adalah mobil Kia Rio Ulan 2013 dengan super manual. Nah, seperti apa fitur dan spek yang ada di dalamnya, gue mesti panggil temen gue. Nah, ini temen gue namanya Inuat Al-Khawasan yang punya garasi rumahnya sama mobilnya. Ini dia yang punya mobil nih. Keren sih, makanya gue penasaran sih. Seperti apa sih, karena jujur nih mobil ini ya guys, masih banyak diminati. Mungkin kalau harga second-nya aja di angka 110-an. Ini masih lumayan lah. Kalau bagi temen-temen yang nyari sedan hatchback, atau sedan apa, mobil hatchback dengan nuansa Eropa mungkin bisa jadi pilihan nih. Oke guys, tadi ada... Ini gue sambil nyander ya. Tadi ada motor lewat soalnya. Tadi ada motor lewat soalnya. Kita lanjut ya, jadi Inuat langsung ngobrol sama temen gue nih. Siap, siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap. Siap-siap aja ya kan. Jadi Inuat, jadi mungkin bisa jelaskan. Kenapa lu beli mobil Kia, Kia Rio ini? Iya aja waktu tahun 2013 kan, gue sempet ngeliat beberapa mobil hatchback yang ada di pasaran. Dan kebetulan waktu pas gue ngeliat Kia Rio ini kayak kepincut gitu loh Wan. Ini kayaknya soalnya unik gitu kan. Dan kalau misalkan gue ngecek fitur resme yang lain, kebetulan pada saat itu ya. Pada saat itu tahun 2013, ini salah satu yang menurut gue udah paling mumpuni. Iya sih, oke juga sih alasannya sih ya. Tapi memang guys, jadi mobil Kia Rio ini emang kalau gue liat dari eksteriornya pun nih. Ya dari awal aja ya. Desain eksteriornya ini ya. Ini dia masih mengusung seperti nuansa. Ini namanya Tiger Nose. Iya emang ya. Serio sih oke sih. Ini tuh kayak apa ya Wan. Kayak signature-nya Kia. Sekarang Kia tuh pake Tiger Nose semua sih. Jadi ya emang signature-nya dia sih. Sampai sekarang ya. Sampai yang Kia Rio yang 2017-2020 juga sama. Masih mempertahankan Accent Tiger Nose ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah mobil ini untuk dari sisi lampunya ini masih ini ya. Masih login ya. Masih login ya. Masih login. Masih login. Terus. Apa lagi ya keunggulannya? Kira-kira apa lagi? Keunggulannya kalau misalkan yang paling gue suka sih dari mobil ini. Itu kesenyapan di dalam kabinnya itu benar-benar bagus sih kalau menurut gue. Kalau kesenyapan kabin nanti kita test drive di akhir. Nanti kita test drive di jam 18. Masih login. Udah gitu. Ini juga udah ABS. Terus abis itu. Udah ABS. Udah ABS. One-to-drive juga. One-to-drive itu dalam artian ya dulu nyetirnya benar-benar nyaman lah. Kalau gue sih eksteryonnya untuk kelas hatchback ini. Ya emang eksteryon juga kalau gue. Apa namanya? Eksotis gimana ya? Model-model Europe gitu lah. Kira-kira ini. Apa tuh? Variannya kalau nggak salah ada dua ya? Kalau nggak AT-MT doang ya benar ya? Kalau misalkan Kiaryu itu seolah gue ya waktu ke Indonesia. Dia memang CBU dari Korea kan. Jadi CBU dari Korea. Iya. Dia betul CBU dari Korea. Dan tipenya itu ibaratnya cukup paling atas. Walaupun sebenarnya banyak sunatannya juga sih. Kalau dibandingin yang di Korea sana emang lebih canggih sih Wan. Nah kalau misalkan perbedaannya sama yang AT. Ya cuma... Apa ya? Cuma transmisinya aja bisa dibilang sih. Cuma transmisinya. Jadi emang nggak unik berarti cuma ada dua varian. Cuma bedanya di AT-MT-nya aja. Untuk selebihnya speknya kurang lebih sama. Nah tapi ini agak unik nih. Dia dikasih ini Skotlet nih. Harusnya cuma putih doang. Cuma Skotlet. Cutting ya? Cutting stiker ya? Bedanya apa sih di Cutting sama Skotlet? Enggak tau gue juga. Nah untuk barna ini kalau nggak salah apa? Udah pake Ring R15. Iya, Ring R16. Ring R16. Oh, Ring R16. Nah waktu itu... Ini salah satu positifnya juga sih. Waktu itu hatchback-hatchback yang ada di Indonesia itu... Maksud banyak pake yang Ring R15 lah. Nah iya, iya. Tau tuh R15. Nah ketika ini R16 makanya pas gue liat, wah ini Ring R16. Cocok juga gitu lah. Udah sih kan. Untuk palletnya juga udah tuton color ya. Iya, iya. Udah tuton color. Udah eksterior oke lah. Guys kita mau lihat bagian mesinnya dulu ya. Tunggu kan? Tunggu kan? Tunggu. Tunggu. Nah ini yang bikin gue bingung. Ini cantelannya dari atas ke bawah ya. Jadi jangan salah. Kalau biasanya mobil-mobil pada umumnya dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah. Nah unik sih memang. Mobil ini kalau nggak salah itu sudah 4 silinder. Ada yang benar. Dan penaga maksimalnya. Terus kita berapa ya? 107 bk. Sama. Torsi maksimalnya berapa sih? 135 juta m. Kalau nggak salah. Jadi ini. Memang kurang lebih sama sih dengan yang kompetitor yang di skalanya sih Cuma bedanya mungkin kalo misalkan sama kompetitor sebelahnya kebanyakan pake 1.500 Oh iya, sesenya ini 1.400 ya? Kalo misalkan untuk misalnya sendiri juga pake gamatex Tapi sebetulnya kalo misalkan dulu gua pelajarin sih ya Pelajarin dikit-dikit, ini sebetulnya sama kayak pisexnya Kalo misalkan untuknya yang indah ya Oke, kita lanjut ke bagian belakang Kita lihat bagian belakangnya guys Jadi tau gua itu kalo Fiario yang generasi 3 2013 itu sangat lapang ya untuk bagasi belakangnya Tadi juga Acting Untuk ukuran HP ini juga cukup luas ya Emang dia salah satu yang ini cukup luas ya Cuma mungkin agak sedikit repot kalo kalian taruh barang yang hangat atau koper apa-apa nih Dia agak tinggi di sini gitu Iya, dia luas agak ngangkap Extra power lah Extra power Power steering dulu baru Bisa dapet Pola steering Tapi sudah luas ini juga bisa dibuka Ini juga bisa dibuka ya Kalo misalkan kalian pengen space lebih Untuk job belakang juga bisa dibuka Oh iya ini satu lagi nih Oh iya ini satu lagi nih Kalo misalkan Banserp nya Dia pake puluh Jadi sama Kayak yang Pelaknya Nah ini untuk Banserp nya berapa puluh A few moments later Oke teman-teman kita tadi udah Lihat spek dari eksterior Dari pesin Terus dari bagasi Nah selanjutnya kita ada di bagian depan mobil Di kemudi Jadi ada apa aja nih loh Di bagian kemudi Kiario ini Kalo misalkan di bagian kemudi Kalo misalkan om ngeliat 10 meter ya Ada 10 meter Ah iya Hahaha Sebetulnya standar aja sih Wan Ini ada setir Nah ini ada pencetan-pencetan Untuk trip Sama untuk reset Wow Kalo misalkan mau ngeliatin MID Ya sebetulnya standar Oh MID nya bisa di set dari Setir ya Iya Keren ya Biasa aja sih Iya lumayan Enggak mobil gue gak ada soalnya Gitu Udah kalo misalkan Ini gue masih bawaan standar sih Jadi waktu ini pertama kali dikasihnya Single Dean Ya udah gue pake aja Tapi Ya udah Kenwood sih Tapi lumayan Lumayan Tapi ini Sudah tilt Telescopic Atau masih tipe aja Cuma tilt Tapi dia gak telescopic Coba di cek Coba di cek Nah Baru tilt ya Belum telescopic Yang udah telescopic Itu yang Chiario yang baru Yang 2019 Kayaknya udah 19 Pas dia udah pindah ke Indomobil itu udah Udah full spec banget Udah keren banget sih Terus disini ada jam digital Iya Jadi setir Udah Ada audionya Single Dean Head Unit Terus ada jam digital Jadi Ya oke lah jam digitalnya disini Jadi gak nyatu sama PMID atau di Head Unitnya Terus ada Kalau kembak penyimpanan jadinya Karena gue pake single Dean Disini ada Bisa lu Naruh duit Taruh sini Ini buat Buat naruh handphone sih Ada berapa penyimpanan Kita tutupnya Ada Satu aja Satu 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 Sisanya Cup Holder Cup Holdernya sih lumayan banyak Lumayan banyak Cup Holdernya Ini bisa jadi Cup Holder Ada satu Dua Tiga Ini Di Sampai Pintu ada Empat Ya kebetulan tadi ada Cepang ayam lewat ya Jadinya Agak kegangguan sih Agak ngepotok videonya Jadi kita ngomongin apa ya Ngomongin Cup Holder ya Bentar Ya Kita lanjut lagi Lanjut lagi Udah pergi Kita lanjut lagi Tadi ada Cup Holder Kita bahas Cup Holder Cup Holder ini Lumayan banyak sih Wan Jadi sini ada dua Terus tiga Ini di belakang ini juga bisa jadi Cup Holder Ini baru botol-botol Ada Terus yang di dekat-dekat pintu Di setiap pintu itu ada Ada satu Ada sembilan Dan di pintu depan itu ada door pockets Jadinya Ya cukup Cukup lah ya Ada door pockets Tadi 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 ada tukang ayam lewat Tukang kelapa muda Tidak tahu Bentar lagi apa Tidak ada tukang lagi Tidak ada tukang lagi Tidak ada tukang bangunan Lagi bangun rumah Kita lanjut lagi Jadi Jadi Sampai Cup Holder ada Berarti Ada banyak Ada berapa Ada 1,2,3,4,5,6,7 Ada 7 Kurang lebih 7 Cup Holder Ada 2 door pocket Ada 2 door pocket Ya ada 2 door pocket Jadi kalau misalkan Lu bawa barang Kayak dompet Dan segala macem gitu Tumbler lu punya banyak Jangan tahu Beli minuman ya Bisa lu taruh dimana-mana Kalau beli minuman Bisa ditaruh dimana-mana ya Terus untuk audio Ini ada Untuk audio Apa speaker ya Sorry ya Speaker ada 6 Ada 2 Speaker ada 4 2 di depan 2 di belakang Nanti kita coba juga ya Untuk audio Terus untuk Pengaturan AC Nah ini pengaturan AC nya Waktu di jaman Ini cukup lengkap sih Jadi ini pengaturan Sulunya Dia bakal sampai ke heater Mungkin gua salah ya Nanti bakalan dicapan Ya emang Emang Tapi bener Emang ada heater nya Dan ini juga udah ada radio fogger Sama Ya ini buat Bukaan masuk Keluar masuk Sama ini pengatur arah sungguh Jadi Menurut gua Ini cukup lengkap sih Dibanding sama computer walk Terus ada ini ya Di sini ada Socket lighter nya ada 2 12 foot Di sini kan kalau Socket lighter 12 foot Ada 2 Biasanya kan kalau di nabbing Biasanya 1 Di sini ada 2 Oh iya Cukup Di bawah nya juga ada lagi Iya bener-bener Sama satu lagi sih Di penyimpanan di sini Ini bisa jadi Kekak chill box Jadi kalau misalkan di sampingnya lu buka Apa ya AC nya itu ada yang buat masuk ke sini Jadi buat ngedingin Bisa ya Di sebelah kanan Oh bisa ya Di sebelah kanan Men Hah Misalnya Ini ya Ini belum nih Ini ada lampu Baca Baca Standart yang ada di mobil Kadang-kadang soalnya banyak Banyak yang belum ada juga sih Di hatchback Di hatchback lain Mungkin ada beberapa yang belum ada loh Oh Dan ini Ini buat kalau misalkan Waktis Kalau pintu kebuka dia Dan Kalau misalkan di sini Ini udah ada Dating mirror Ini Sama ada lampu Baca Dan Buat ngedek Buat ngedek Terus itu sudah Electric mirror ya Electric mirror ya Electric mirror udah Retract udah Oh Retract mirror nya udah Terus Sama Buat Tralock Ya Setralock udah Kalau sama ini buat Ngatur Apa sih namanya Arah-arahnya Arah-arah kacanya Arah-arah Spion Kalau yang kaca Kalau misalkan kaca Ini auto Untuk sebelah Sisi diaper aja Kiri gak ya Kiri gak Kiri gak Kiri gak Oh kiri gak Ini cuma yang ada keran Enak sih kalau misalkan lu Mau Keluarin tong-tol kan Ya Eh tong-tol Jadinya lu tinggal tong Hmm Kebetulan gue pake tong-tol sih Males soalnya kalau misalkan Pakai tong-tol Takut kena corona juga Sama Ya Kita Pindah ke Bagian belakang ya Ada apa aja Oke guys kita lanjut Ke bagian belakang Ada apa aja Yang pertama Ada joknya Ada joknya Ada jok belakang Kayak Apa sih Door Door Doang penyimpanan Biasanya Kain lah Fabrik atau apa Dan ini Ini ditaruhnya kayak kain Ini kayak jaring-jaring gitu Ini jaring-jaring Ini lembut Terus ini lu Ini ya Apa namanya Ganti jok Gue pake jok Awalnya warnanya apa Ini awalnya itu Warnanya Gak-gak hitam sih Apa ya Peach 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 Kain krem-krem gitu Iya Kayak warna krem-krem Kayak gitu Ya guys jadi udah di Upgrade joknya Jadi kulit Biar lebih enak Buat hidup Terus Untuk Space Di bagian Kaki pun juga Gak terlalu sempit sih Untuk ukuran mobil Hatchback Gak hangat Dan kaki juga Masih bisa masuk ke Dalam Apa Jok Jok depan Terus Headrestnya Ada dua Ada dua Terus ada dua Terus ada ini Seatbelt 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 Ada tiga titik Ada tiga titik Ini belum isofix Ini belum isofix Belum-belum Belum isofix Ya Tapi kebetulan Gue punya Apa namanya Baby seat Baby car seat Belum isofix Jadi masih Mumpuni lah Buat pake ini Malah kalo isofix Malah gue gak bisa pake Kayaknya Agak ribet sih Memang Kemasangan aja Ada satu lagi Di belakangnya ada lampu juga Lampu bukan sini Lampu Lampu Ada lampunya Ada lampu belakang juga Yang di belakang ini Jadi agak Semik sih Jarang sih Biasanya cuma blower doang Karena kalo mobil-mobil Biasanya Oh sama ini Wan Di kedengah itu blower Ini apa nih Ini apa sih sebutannya Biasanya kalo orang yang fix Kalau yang ini Ada Endel 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 disini kita coba let's go sebelum kita test drive tadi gua ada lupa ya kasih tau kalau joknya ini bisa selain reclining maju mundur juga sudah ada dan bisa di adjust untuk naik turunnya jadi bisa menambah kenyamanan duduk dan berkendara ya terus ini kebetulan manual transmisinya ini kalau R nya maju ke depan kayak mobil ini Expander jadi kalian mungkin yang tidak terbiasa membutuhkan waktu untuk beradaptasi karena ini memang kayak mobil di Europe oh iya satu lagi sih ini manual 6 transmisi transmisinya 6 6 transmisi untuk mundurnya tadi maju bukan maju yang mundur bukan maju yang mundur 6 persepatan tapi kalau mau mundur mobilnya ini tuasnya itu ke ujung kiri terus maju ke depan kalau mobil biasanya pada umumnya kalau manual itu kalau mau mundur kan kan kopling nya di ke kanan terus mundur ke belakang ini agak unik sih ini bismillah ya soalnya udah lama gak bawa manual sombong amat satu gimana satu ke kiri gak usah lu tarik oh iya bener oke jadi sobat gue ya yuk guys eh akhirnya gue bisa gue masih bisa guys gue masih bisa buat manual guys ya lu terakhir kapan buat manual terakhir kapan buat manual ya maaf ya pak kita ke kanan kita ke kanan ke kanan aja kita tice waduh enak banget masih sih masih enak sih masih enak sih soalnya ini juga apa ya mobil harian gue juga tapi karena gue ngantor biasa pakai jemputan jadi ini emang jarang dipakai jadi masih 36.000 km jadi guys kalau nanti suatu saat mau dijual yang pembelinya pasti beruntung guys karena kilometernya pun masih rendah ya ini udah berapa tahun? 6 tahun? iya udah lebih 6 tahun udah 6 tahun tapi masih 37.000 km ini gak perlu dipakai sayang kan kita mau cek audionya ya tadi audionya gimana ya kenapa lagunya begini ya lagunya enak metal ya ada banyak sih untuk audionya sih speakernya oke lah speakernya bagus bagus approve ya wanya? terus kalau untuk ke kedapan suara tuh ada motor rurang kali ini ke kedapan suaranya bagus banget ke kedapan kabinnya ini memang salah satu keunggulannya sih bener-bener kayak ini nah ini jalan agak rusak jadi lu bisa ngetes gimana kaki-kakinya kaki-kakinya juga lumayan agak gak terlalu keras juga sih ini nya suspensinya oke lah untuk ukuran mobil hatchback ini mah menurut gua sih udah oke lah jadi ini kita mau kalau teman-teman mau cari yang bekas eh sekitar 110-130 juta terus ini ya untuk dashboard gua lupa tadi dashboard nya lapang ya menurut gua lapang ya kalau kita ngelihat ke depan tuh ngelihat ke apa jalanan itu kelihatan banget tinggi gua kan 180 tinggi 180 itu menurut gua tuh luas banget jarak pandang gua tuh kelihatan semua nih dari sisi mobil yang waling kiri sampai jalan depan tuh jadi gak perlu gini terus ini juga masih ada space di atasnya iya karena ini bisa di naik turunin juga sih iya dengan jog nya bisa naik turun jadi ya bisa menyesuaikan dengan tinggi badan lah nah ini kita nyobain mundur ya tadi barusan ya kita nyobain mundur ya enak kok mundurnya jadi memang harus menyesuaikan ya karena mundurnya transmisinya harus ditarik tuasnya ke ujung kiri terus ke depan tapi ada pencetannya nih sebelum kalian mau mundur harus dipencet dulu nih pada tuasnya ada knob nya disini kayak expander sih ya kayak expander lah halus ya suaranya mesinnya mesinnya halus ya oke oke guys kita udah selesai fast drive cuma gue mau kasih tau ya gue lupa tadi untuk anak kuncinya itu belum kilas ya masih menggunakan anak kunci biasa cuma ini apa unik ada fungsinya juga ini unik fungsinya kalau mau buka mau buka kunci mau masukin kunci ke dalam kalian musti buka seperti ini pencet terus yang kedua adalah untuk sistem keamanan pintu ini kalau mau kalian buka ini harus ada dua cara klik satu kali atau klik dua kali kalau klik satu kali itu hanya ngebuka yang bagian pintu sebelah kanan yang driver cuma kalau dua kali itu ngebuka atau unlock semua pintu nah terus juga ada yang di tengah ini kalau kita tekan fungsinya adalah untuk membuka bagasi belakang jadi ada dua cara juga untuk membuka bagasi mungkin eh ada dua ada tiga ya eh ada tiga lewat dari tuas bawah yang di kemudi bawah kemudi terus dari anak kunci sama langsung kalian tarik paket tangan jadi sangat unik untuk seukuran mobil hatchback itu fitur-fiturnya sangat banyak sekali jadi kalau kalian pengen cari mobil bekas Kyaryo mungkin bisa menjadi pilihan ya dengan budget yang kurang lebih untuk saat ini harganya mungkin sekitar 110 sampai 30 tapi ini untuk yang Kyaryo yang generasi ketiga tahun 2013 bener ya? bener generasi ketiga ya? bagi teman-teman mohon dukungannya untuk perkembangan youtube channel gua ini dengan cara klik subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video gua berikutnya masih di garasi mobil serunya nge-review mobil di garasi rumah sampai jumpa 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 jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa